Sebelumnya Italia menjadi negara pertama yang mengirimkan kapal rumah sakit ke Gaza dengan misi kemanusiaannya. Italia juga membuka rumah sakit lapangan dalam memberikan bantuan di Gaza. Kapal rumah sakit bernama Vulcano berangkat dari Civita Vecchia dan akan berlabuh di pantai Gaza untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza di tengah konflik yang terjadi di wilayah tersebut antara Israel Hamas. Dukungan medis yang diberikan Italia itu termasuk 170 tenaga medis, personil militer dan di kapal tersebut juga ada perlengkapan medis serta kamar operasi. Spesialis anestesi Matteo Zucco mengatakan fasilitas yang tersedia ada di kapal rumah sakit tidak ada bedanya dengan rumah sakit kebanyakan. Yang membedakan hanya rumah sakitnya terapung. Menteri Pertahanan Italia mengatakan misi kemanusiaan ini merupakan sinyal nyata kedekatan Italia dengan masyarakat Palestina. A pieno regime questo ospedale ha otto posti di rianimazione e circa una quindicina di degenze. Sicuramente per questo tipo di missione otto pazienti siamo proprio al limite perché ovviamente sia le risorse farmacologiche sia le risorse di ossigeno alla lunga possono scarseggiare. Quindi il nostro compito è di stabilizzare le funzioni vitali, di mantenere magari neomeostrasi il paziente e dopo di transferirlo allo spedale più vicino. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.